Dan pemirsa sejak pukul 7 pagi tadi BMKG telah mencatat sebanyak 161 kali gempa susulan dan siang tadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat terjadi gempa dengan skala magnitudo 3,9 dan kedalaman 1 kilometer. Untuk mengetahui kondisi terkini di Cianjur kita segera bergabung dengan reporter ada Reno Reksa. Selamat siang. Reno bagaimana kondisi terkini di desa Cugenang saat ini? Selamat siang Jason dan juga pemirsa saat ini kondisi di Cugenang proses evakuasi ini masih terus berjalan dengan lancar meskipun tadi sekitar pukul setengah 12 waktu Indonesia Barat sempat terhenti sekitar kurang lebih satu jam karena memang pada saat itu cuacanya turun hujan sehingga semua tip evakuasi entah itu yang berada di atas sini yang sejalan dengan saya ini ataupun yang berada di bawah semuanya disuruh naik dan mengevakuasi ini sendiri supaya meminimalkan resiko keselamatan begitu bisa saja muncul ketika hujan takutnya ini ada longsor susulan sehingga ini bisa membahayakan nyawa para tim dari evakuasi itu sendiri. Tapi pada saat setelah hujan itu sudah selesai upaya pencarian kembali dilakukan dan hasilnya salah satunya adalah ada tiga kendaraan Jason yang berhasil dievakuasi salah satunya adalah ini berada di tempat di belakang saya ini kondisi dari angkutan kota atau angkot begitu yang berhasil diangkat oleh tim evakuasi pada hari ini tidak ada korban yang berada di antara kendaraan-kendaraan yang berhasil terevakuasi tetapi ini yang saya lihat disini ada satu pasang sepatu disini ini di sebelah kanan kalau di sebelah sisi kirinya ada di balik angkot ini ini ukuran anak kecil kalau saya melihat ini ukurannya 35 ada sepatu kemudian ada juga satu lagi sepatu di sisi belakang dari angkutan ini juga ukuran anak kecil jadi besar dugaan dari tim evakuasi bahwa yang tadinya berada di dalam angkutan kota ini adalah anak-anak tapi nanti kita masih menantikan hasil yang lebih terverifikasi lagi dari pihak-pihak terkait kemudian saya akan ajak Anda menuju ke lokasi tempat dilakukan upaya pencarian pada hari ini salah satu titiknya adalah di kawasan Cugenang ini hati-hati karena kita akan agak licin disini oke cukup karena kita tidak bisa terlalu masuk takutnya akan ada bahaya-bahaya susulan disitu kita bisa lihat di bawah situ ada petugas dari Basarnas, TNI, kemudian Polri informasi yang kami himpun upaya pencarian dilakukan di bawah sana itu ada satu unit minibus yang diduga kuat di dalamnya ini ada sedikitnya tujuh anak ini yang masih akan terus didalami dan ini tadi diperkuat tadi pagi ada beberapa unit K9 yang dikerahkan di lokasi dan mengendus aroma itu sehingga memperkuat dugaan-dugaan dari tim gabungan untuk melakukan pencarian di sekitar area itu jadi kalau kita melihat disitu ada Basarnas, TNI, dan Polri disitu ada satu unit minibus diduga kuat dan ini tertimpa runtuhan begitu ini masih akan terus didalami ini adalah titik yang kedua Jason kemudian tadi kalau saya katakan memang ada sedikitnya tiga kendaraan yang berhasil di evakuasi tadi saya sudah tunjukkan satu kendaraan pelan-pelan ada dua kendaraan lainnya ini adalah truk begitu ya berwarna kuning memang kalau kita lihat dari segi visualnya ini sudah rusak begitu ya di bagian baknya kita lihat sudah penuh dengan tanah bagian ban belakangnya juga sudah tidak terlihat begitu kita bergeser ke area depan truk untuk bisa lebih melihat bagaimana kondisi dari truk yang berhasil di evakuasi ini kalau di bagian depannya kita lihat kondisinya rusak begitu ya sangat rusak berat bisa dikategorikan seperti itu nomor polisinya juga kami tidak bisa melihat disini berapa nomor polisi dari truk berwarna kuning ini dan berdasarkan saksi mata yang keterangannya dihimpun oleh petugas tim pencarian ini mengatakan bahwa truk dan angkot ini terparkir begitu ya pada saat kejadian hari Senin tanggal 21 November 2022 jam 13.21 pada saat kejadian keempat ini terparkir di belakang sini ini adalah kendaraan yang kedua yang berhasil di evakuasi berikutnya kita akan menuju ke kendaraan yang ketiga sekali lagi hati-hati karena kontur jalan ini masih penuh dengan lumpur masih licin apalagi tadi juga ada hujan yang turun kurang lebih satu setengah jam ini adalah kendaraan ketiga Jason yang berhasil diangkat oleh petugas gabungan baik itu dari pihak Basarnas dari pihak TNI maupun dari pihak Polri begitu tadi berdasarkan informasi yang saya sempat dapatkan melalui perbincangan dengan beberapa anggota tim pencarian di sini Jason kuat dugaan ini berdasarkan ke transaksi mata sebetulnya ada enam kendaraan tetapi enam kendaraan ini tidak bisa dirinci tiga sisanya tiga di antara jelas dua truk dan satu angkutan umum satu minibus yang diduga kuat minibus ini sudah diduga kuat ini berada di tempat yang tadi sudah saya laporkan dan dua kendaraan sisanya ini juga masih dalam pencarian jadi total ada enam kendaraan begitu ya yang sampai dengan saat ini diduga kuat ini terdampak dari longsoran di kawasan ini tapi saya perlu gambarkan bahwa ini adalah longsoran di sisi barat bagian bawah jadi kalau kita melihat area longsoran ini ada banyak sekali sisinya area penyisirannya untuk pencariannya memang untuk yang pertama ini saya laporkan dari sisi barat di bagian bawah di bagian bawahnya terlebih dahulu tapi ada juga upaya-upaya pencarian yang dilakukan di lokasi-lokasi lainnya begitu Jason untuk gambaran umum hasil upaya evakuasi dan juga pencarian di hari ini tanggal 23 November 2022 Jason Reno tadi Anda juga mengatakan ada dugaan tujuh anak yang masih tertimbun begitu apakah selain dugaan tujuh anak yang masih tertimbun ini sudah ada penambahan korban lain atau jumlah korban yang kemudian bertambah yang sudah ditemukan di tempat Anda melaporkan saat ini Reno betul Jason kalau kita berbicara korban itu kan ada dua kriteria ya berarti apakah korban itu sorry tiga kriteria setidaknya apakah korban itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia apakah korban ditemukan dalam kondisi selamat masih hidup ataukah yang ketiga ini masih dinyatakan hilang nah kalau saya berbicara tadi yang tujuh anak ini berarti masih dikategorikan hilang karena sampai dengan saat ini belum diketemukan tetapi untuk yang sudah ditemukan pada hari ini pencarian di dua hari pasca gempa bermakna itu 5,6 ini hari ini baru ditemukan satu Jason di lokasi ini jadi total kalau diakumulasikan di hari yang kemarin ada 18 ditambah satu yang ditemukan pada hari ini berarti totalnya ada 19 orang yang sejauh ini sudah ditemukan di lokasi longsoran di ruas jalan puncak Cianjur ini dan upaya-upaya pencarian terus masih akan dilakukan karena memang selain tadi saya katakan bahwa di awal tadi sempat ada turun curah hujan sekitar satu setengah jam lamanya tapi juga untuk ketebalan ketebalan dari material tanah yang menutupi ini yang juga menjadi PR tersendiri Jason tapi yang terpenting kalau kita lihat di belakang saya ini untuk ruas jalan ruas jalan ini memang sudah tidak terlihat lagi ada material tanah begitu yang berada di sini sehingga kendaraan-kendaraan yang memang ada urgency-nya ini memang bisa melewati kawasan ini karena memang tadi ketika kami baru saja atau menuju ke kawasan ini Jason salah satu himbauan karena ada satu pelang begitu ya jaraknya kurang lebih satu kilometer dari sini jadi sebelum saya tiba di sini satu kilometer sebelumnya itu sudah ada penutupan jalan dan hanya diperbolehkan bagi kendaraan-kendaraan yang memang ada kepentingan tertentu karena kalau semua kendaraan berlalu-lalang di kawasan ini Jason maka upaya-upaya evakuasi upaya pembersihan jalan ini tidak bisa berjalan maksimal dan jalan pun akan lebih lama memakan waktu yang lebih lama lagi untuk bisa berangsur pulih dan bisa dilewati oleh seluruh kendaraan jadi betul-betul dihimbau kepada masyarakat yang tidak punya kepentingan sama sekali untuk melewati jalur puncak Cianjur ini tolong jangan melewati kawasan ini karena sekali lagi upaya evakuasi, upaya pencarian, upaya pembersihan jalan masih terus berlanjut tetapi kalau untuk kendaraan-kendaraan yang emergency dan untuk kepentingan tertentu misalkan awak media kemudian rekan-rekan yang memang sedang mencari anggota keluarganya ambulans, kemudian kendaraan pembawa logistik bantuan ini diperbolehkan melintasi tetapi dengan persyaratan harus dengan kecepatan yang sangat rendah, sangat minim karena memang sekali lagi kontur jalannya masih sangat licin Jason ya Reno digabarkan juga tadi sempat terjadi gempas susulan sekitar pukul 11 lewat waktu Indonesia Barat kemudian beberapa kali juga terjadi hujan dengan intensitas ringan di sana hingga sedang apa upaya pemerintah yang bisa dilakukan di sana yang anda dapatkan informasinya untuk melindungi warga agar tidak ada lagi longsoran dan juga dampak-dampak lainnya yang terjadi atau dirasakan oleh para warga atau para korban di sana ya memang kalau berbicara soal longsor begitu ya Jason kalau temanya adalah longsor berarti yang pertama kita berbicara soal tim evakuasi itu sendiri seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa ketika hujan turun semua tim evakuasi yang dikerahkan di sini semuanya langsung menuju ke atas dan mencari posisi yang lebih aman sehingga jauh dari posisi longsoran itu untuk tim evakuasi kemudian untuk para korban atau warga terdampak yang berada di sekitar ini memang kalau saya melihat di sini tidak ada lagi memang ada beberapa rumah kemudian bahkan ada villa begitu di bagian atas di sebelah kanan saya tapi itu sudah tidak ada yang menghuni Jason karena semuanya memang seperti yang tadi sudah saya singgung di satu kilometer sebelum titik ini sudah ada pelang untuk melarang warga untuk melintas jadi itu adalah upaya-upaya dan sekali lagi ini adalah himbauan yang secara tegas harus diberikan oleh pihak pemerintah Jason dan sekali lagi himbauan ini akan lebih maksimal hasilnya kalau ada ketaatan dan juga kepatuhan dari masyarakat ini yang diperlukan oleh pihak pemerintah ada perlu kerjasama dari pihak masyarakat untuk bisa mematuhi apa yang sudah menjadi himbauan dari pihak pemerintah itu sendiri jangan berlalu-lalu di kawasan ini kalau tidak dalam kondisi yang cukup emergensi cukup mendesak begitu untuk melintasi dan betul-betul batasi mobilitas dan hanya fokus atau hanya diam cukup di pengungsian atau di rumah yang dirasa aman begitu itu adalah sejumlah himbauan yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada masyarakat setempat sementara demikian Jason informasi yang dapat kami sampaikan kembalikan Anda di studio baik terima kasih Reno Reksa atas laporan langsung Anda dari Desa Cugenang kami akan update kembali informasi dari sana nanti dan selamat bertugas kembali dan utamakan keselamatan selamat menikmati